setting saja yang namanya ini sahabat yang sidik otomatis ya seperti ini kita klik mengatasi playstore yang tidak bisa mendownload atau terjadi kesalahan jadi untuk sahabatku yang pernah mengalami hal tersebut sahabatku mau mendownload sebuah aplikasi ya tetapi saat sahabatku mau mendownload aplikasi itu ada tulisannya sahabat kesalahan terjadi nah kali ini akan saya kasih tahu sahabatku tipsnya supaya di playstore itu bisa mendownload lagi ya supaya bisa mendownload aplikasi lagi supaya tidak terjadi kesalahan ada beberapa hal yang perlu kita setting ya untuk langkah yang pertama kita bisa masuk saja di namanya playstore seperti ini ya seperti ini kita klik saja yang kanan sini terus kita bisa klik saja setelan terus kita klik saja untuk umum ya kita bisa menyeting disini juga sahabatku ya nah ini ini sudah benar ya untuk ini kita cek dulu nah sudah benar terus kita setting seperti ini kita klik kita pilih saja prevensi jaringan ya untuk selalu tanyakan ya untuk download aplikasi selalu tanyakan untuk update otomatis aplikasi kita coba untuk jangan update saja ya tapi terserah sahabat kalau mau setting ini atau ini terserah ya kalau saya jangan update terserah otomatis terus sahabatku setting saja yang namanya ini sahabat yang sudik otomatis ya seperti ini kita klik ini ini untuk settingan ini juga tidak masalah sahabat kalau menurut saya ya jadi kita langsung saja kepada intinya ya sahabatku tinggal masuk saja di pengaturan terus yang perlu sahabatku lakukan sahabatku klik saja aplikasi terus setelah seperti ini sahabatku cari saja yang namanya playstore nah setelah seperti ini sahabatku tinggal klik saja izin terus sahabatku tinggal mematikan dulu untuk ini ya tidak bisa kita klik yang SMS kita telepon bisa media penyimpanan ini harus diakses ya sahabat ya memiliki semua izin di ruang penyimpanan jadi kita cuma perlu menekan ini sahabat kita tekan yang penyimpanan terus sahabatku beli saja push memory push data selesai kita pergi kita perlu mempaksa berhenti juga terus kita perlu menonaktifkan juga sebentar nah setelah kita menonaktifkan kita tunggu sekitar 10 detik sahabat ya ini gunanya untuk merefresh playstore ya supaya berjalan dengan lancar ya supaya tidak terjadi kesalahan setelah kita nonaktifkan kita langsung aktifkan lagi setelah seperti ini kita buka aplikasi playstore kita buka kita akan download aplikasi apakah bisa misalkan game kita klik yang ini kita download kita tunggu kita tunggu oh ini giganya terlalu besar ya sahabat kita memilih yang agak kecil terlalu lama nanti misalkan saya akan mencoba yang agak kecil ini ya yang beli kita klik kita tunggu ini sahabat sudah bisa mendownload ya nah sahabatku sudah melihat ya nah gitu sahabat caranya supaya saat download di playstore itu tidak terjadi kesalahan ya jadi gitu saja sahabatku semoga cara ini berhasil cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati